Oke kita main satu tebak logo ya teman-teman dan aturan mainnya adalah jawaban bisa diketik di chat disini ada 5 soal nanti langsung aja dijawab 5-5 nya ya di chat yang paling cepat dan paling benar itulah pemenangnya dan hadiahnya adalah logam mulia seberat 10 per 100 sekitar 10,1 gram ya kita mulai tiga dua satu silahkan Oke kita tunggu jumlahnya di chat belum ada nih Pak As kalau bisa menjawab dalam hati saja ya Pak langsung lima-limanya ya lima-limanya 1345 jangan satu-satu wow ayo ayo apa sih ini oke oke gimana Dewanjungi apakah sudah ada yang betul wah sudah banyak nih yang menjawab gimana Dewanjuri kita tunggu keputusan Dewanjuri ya yang matanya lebih tajam sudah ada salah lah oke kita tampilkan saja jawabannya ya sudah cukup yang pertama adalah sifat kedua adalah PLNSC ketiga PS5 nih impian bapak-bapak ya nomor 4 Amazon nomor 5 tapi gue yang kalau tutupnya hilang bisa menjadi masalah rumah tangga oke sudah ditentukan oleh Dewanjuri dan pemenangnya adalah Mas Permadi selamat Mas Permadi nanti hadiahnya bisa diambil langsung ke keuangan aja ya kalau Mas Permadi karena masih di JPR baik baik selanjutnya eh langsung kita seksikat untuk acara inti kita yaitu webinar inovasi dan akan dipandu oleh kekan saya Mas Agung kepada Mas Agung kami persilahkan baik terima kasih kepada Pak Satya atas waktu yang diberikan dan Pak Roli dan Pak Toto Wardoyo atas sambutannya perkenalkan saya Agung Persetio yang akan memoderatori webinar kita pada hari ini pada kesempatan ini kita akan mengundang Dr. Ahmad Agustiawan untuk memberikan ilmunya kepada kita semua sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Agustiawan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bergampung bersama kita untuk sharing ilmu dan juga pengalamannya pada webinar inovasi kita hari ini dengan mengusung tema innovation for sustainability pembahasan tentang masa depan pembangkit batubara prospek energi terbarukan inovasi energi dan memaksimalkan untuk keperlanjutan perusahaan sekilas saya akan membacakan profil singkat dari Dr. Ahmad Agustiawan beliau merupakan staf ahli energi pada kantor sekutu Presiden Republik Indonesia dan juga saat ini menjadi asisten profesor di bidang perencanaan dan sistem energi terbarukan di Departemen Teknik Nuklir dan Fisika Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada pendidikan terakhir beliau PhD di bidang sustainable energy and power system di Kota University Australia teramat teramat di ganjar penghargaan tahun 2020 sebagai outstanding Asian Science Diplomat tahun 2019 sebagai fellow of the Asian Science Leadership Program by the Asian Young Scientist Network di tahun yang sama beliau juga dipercaya sebagai panelist ahli di bidang energi dan masalah lingkungan untuk Departemen Republik Indonesia tanpa menunggu lama kami persilahkan kepada Bapak Ahmad Agustiawan untuk menyampaikan paparan materinya kepada Bapak Aas waktu dan tempat kami persilahkan Baik, terima kasih Mas Agung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu sekalian di Indonesia Power wabir khusus di Pelabuhan Ratu terima kasih atas undangannya Pak Toto Wardoyo Pak Roli Mas Agung Mas Hindra ini dulu pernah jadi mahasiswa di UGM dan Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim lagi pagi ini menarik sekali yang diangkat oleh Indonesia Power dan tentunya kami di kantor staf presiden mengucapkan selamat setelah beberapa hari yang lalu apa sudah di on-kan ya diresmikan apa istilahnya co-firingnya co-firingnya itu salah satu yang sangat menarik dan isu yang diangkat kali ini pun juga sangat menarik tentang bersiap kalau kita bahasakan agile ya agility ya jadi kita harus bersiap untuk untuk menerima apa sesuatu yang sifatnya disruptif saya coba untuk mendiskusikan dengan Renewable Indonesia di Indonesia tadi sudah disampaikan ini yang saya di bertugas gua juga sembari nih Pak Keteng jadi sedang bertugas di Jakarta sebelumnya dan masih ya saya masih di di dosen di teknik nuklir dan teknik fisika jadi sejak 2019 kemarin ketika di diminta oleh KPU untuk menjadi panelis itu mulai kita mengangkat isu-isu yang yang ini kita memastikan ke depan ada sesuatu nah background tadi saya sebenarnya S1 saya di electrical engineering di UGM di kemudian melanjutkan studi memulai agak serius tentang sustainable energy engineering itu di tahun 2000 jadi kalau tadi judulnya sustainability ya benar memang sustainability itu harus dipikirkan ke depan jadi ketika saya belajar di Sweden di KTN Royal Institute of Technology itu semua semua apa ya semua opsi semua pilihan tentang energi itu diberikan di atas meja jadi tidak ada yang ditinggalkan memang memang ketika tahun 2000 itu saya start belajar tentang renewable energy atau sustainable energy itu masih dipandang sebelah mata ya IP tentunya juga sudah mulai mengambil apa langkah ya sekarang ya bahwa di tahun 2000 bener-bener masih sebelah mata wah ngapain belajar kayak gitu kita masih ini masih itu ya nah ternyata it takes about 20 years bisa dibayangkan 2000 2020 2021 kita mulai hurt dengan isu-isu kayak gini ya tapi tahun-tahun itu di Eropa sana sudah memulai ya kemudian pre-doctoral saya saya sempat member di Sydney di UNSW di sana ada center photovoltaics dan renewable energy yang cukup kuat kemudian saya menyelesaikan PhD research saya di Curtin University di Department Electrical Computer Engineering nah Bapak Ibu yang di IP ya terutama adalah bagi saya adalah Power Rangers yang sesungguhnya ya adalah pemain-pemain utama yang tentunya mau tidak mau kita akan masuk pada yang namanya transisi energi transisi energi itu kita sudah apa ya mulai dengar itu ya sayup-sayup sejak mungkin mulai awal dekade ya 2010 ke atas ya saya pulang pun 2009-2010 itu angin energi terbarukan masih perjuangan benar-benar masih perjuangan di tahun-tahun terakhir ini mulai dan beberapa waktu yang lalu tepatnya di Maret kemarin itu di kompas di highlight Indonesia membutuhkan percepatan transisi energi jadi ini menjadi sesuatu yang oke lah ini kita anggap sebagai di dalam apa ya bisnis utama ya bisnis utama kita semuanya sebenarnya bukan hanya di Indonesia Power di Indonesia di ASEAN bahkan di dunia ini pun dulunya memang seperti ini tapi begitu ada disrupsi kita harus bersiap dengan disrupsi itu dan itu yang disebut dengan dalam gas kita adalah transisi energi dan so what mau ngapain gitu ya ceritanya Bapak Ibu kita tidak bisa menutup mata situasi kondisi kita itu juga terkondisikan oleh kondisi dunia juga jadi ini ada IEA IEA itu dulu biasanya beberapa pengamat beberapa apa ya saintis mengatakan IEA itu dulunya pro banget dengan fossil fuel based nah kemudian di akhir-akhir ini dengan amatanya ternyata tidak bisa lagi seperti itu gitu ya sudah membuka mata situasi kondisi outlook di 2020 adalah seperti ini digambarkan jadi catatannya adalah IEA significantly raised its outlook outlooknya itu electricity generation from wind and solar ya jadi ini sudah beberapa tahun sejak 2018 ya di 2018 itu yang dotted line dotted line yang titik-titik ternyata di koreksi yang garis yang lebih apa lebih tajam ya garis yang tidak putus-putus garis yang pecah jadi kita lihat di sini situasi 2020 itu ada apa kita paham bersama kita sedang mengalami itu juga sekarang dan nanti juga akan saya singgung tentang covid 2019 yang masih 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 ada di tengah kita tapi ternyata ini blessing in disguise ada sesuatu yang ternyata penyakit malah bisa juga mempercepat konsep dan aplikasi dari transisi energi itu sendiri kita lihat di sana coal yang sedang kita diskusikan by design coal itu naik dan naik sejak tahun nanti kita akan lihat yang lebih lama lagi tentang CO2 emission dan sebagainya tapi kita lihat di sini sedang 90-an pun sampai ke depan sampai di penghujung 2020 kemarin pun itu masih naik dan naik dan harusnya proyeksi IEE secara umum kondisi tanpa ada covid masih terus naik tetapi apa yang terjadi di kondisi covid dia turun nanti akan kita lihat juga apa sih itu terjadinya akhirnya dan kondisi selanjutnya ada juga penekanan agar ditekan kemudian yang gas gas itu akan tetap naik kemudian hidro hidro itu adalah masuk di energi terbarukan yang juga tetap naik kemudian nuklir nuklir itu kondisinya adalah pernah tergoncang di 2011 ketika terjadi apa itu Fukushima accident tetapi kemudian masih tetap jalan terus dan trendingnya adalah apa isinya merata tapi ada slightly naik kemudian yang oil kita tahu bersama Indonesia juga mengalami kondisinya adalah decreasing menurun dan yang menarik dari sini adalah yang non-hidro renewables yaitu lebih banyak solar energy dan wind energy itu naiknya eksponensial saya pulang dari Australia di tahun 2009 saya nggak tahu saya lupa itu Mas Hindra sudah masuk atau belum ya di 2009 2010 itu kita sudah mulai meramaikan energi terbarukan dan datang ke sini saya juga masih merasakan saat itu masih gini masih gitu masih harganya masih belum bagus dan sebagainya tapi ternyata trending ini juga teralami oleh kita 2010 kita bergerak di 2020 ini sekarang kita sudah bisa melihat itu baru di Indonesia saja padahal nanti trendingnya Indonesia itu belum termasuk yang secepat yang lain ya secepat yang lain dalam tanda kutip nanti akan kita lihat mungkin di negara-negara samping kita pun bahwa Malaysia se-ASEAN saja ya Thailand dan terutama Vietnam itu lebih ekstrim menaiknya ya tapi nanti mungkin kita bisa diskusikan di kesempatan yang lain nah yang lebih menarik lagi Bapak Ibu selain melihat tadi trending global yang relatif alamiah dan kemudian ditekan oleh kondisi COVID ini ada juga kondisi yang seperti ini ya seperti apa ini global oil demand ya senario nah ada senario-senario yang ingin diterapkan kondisinya ini pasca krisis COVID kemudian ini dibiarkan biasa kemudian ini delay recovery dan ada satu pertama sustainable development senario Bapak Ibu bisa melihat disana artinya apa oil demand akan ditekan ya disini sustainable development itu apa sih ya nanti bisa baca-baca dan mencari apa apa istilahnya keterangan-keterangan yang lain intinya adalah pembangunan yang berkelanjutan ya ada tiga pilar disana tapi nanti kita bisa disegangkan lebih lanjut tapi itu sudah diterapkan dulunya adalah konsep omongan-omongan besar tahun 87 dan sebagainya dari United Nations mulai dipaksakan dalam hal itu diaplikasikan konsep itu menjadi senario yang sesungguhnya kemudian call juga gitu Bapak Ibu ya Bapak Ibu sedang menghandle ini ya ini global bukan hanya sekedar global biarkan saya Indonesia kok gitu ya nggak bisa kita nggak bisa meninggalkan kondisi kayak gitu situasi kita ada di dalam dan di tengah-tengah itu ya jadi di call itu juga diturunkan ditekan dengan konsep ini tapi konsep ini sudah cukup wow ya kita bisa lihat di sini kondisi sekarang adalah di sini dengan konsep sustainable development akan ditekan berapa separohnya lebih kan ini ini kondisi kalau umum tanpa ada apa-apa ada covid kemudian ada senario Anda bisa lihat di sini tekanannya bisa sampai di bawah bahkan lebih dari separoh ini di sini ya ini global call demand by scenario senarionya masih sustainable development kelihatannya sudah berat kan Anda bisa bayangkan separoh lebih loh tapi ada satu senario lagi yang lebih ngeri lagi nanti kita akan lihat kenapa backgroundnya seperti ini karena kembali ada kambing yang dihitamkan itu ya istilahnya adalah CO2 emissions tetapi ini by scientist juga memang ada recordnya dan kemudian seperti ini sikonnya dimunculkan bahwa sejak revolusi industri pun semuanya mengeber itu ya cuman kita aja yang 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 lahir setelahnya ya jadi kalau kita melihat film-film dengan background tahun-tahun lama sekali kita bisa melihat bahwa zaman segitu itu Eropa dan sebagainya itu kotor hitam apa ya ya itu karena salah satunya dari coal yang dibakar juga kan ya jadi ada H2SO dan sebagainya jadi gedung-gedungnya tampak hitam dan sebagainya tapi kalau sekarang kita lihat semuanya sudah clean dan sebagainya tapi kan mereka melewati itu ya revolusi industri yang dan saat ini Indonesia sedang dalam posisi itu dan ketika kita sedang on konsep ini sudah diterapkan untuk tetap menjaga sustainability dan sebagainya kita bisa lihat disitu pertumbuhannya sejak 1900 naik terus ya kita bisa melihat di sisi power Bapak Ibu yang menghandle ini sama ya sampai 2020 tiba-tiba ada COVID blessing in disguise kita semua harus paham ternyata ada ada kejadian dan malah kemudian menekan industri juga sama maupun yang lain nah ada satu sistem kondisi yang diharapkan disana existing under construction energy infrastructure itu akan ditekan agar CO2-nya CO2 emissions-nya itu turun dan turunnya itu tidak main-main tidak main-main ini pengennya adalah satu saat nanti akan zero atau net zero konsep nanti net zero inilah yang menyakitkan bagi kita Bapak Ibu juga akan langsung terkena langsung mau tidak mau ya mau tidak mau inilah yang namanya disruption nah kalau tadi kita bicara tentang sustainable development scenario baik untuk apa oil maupun apa tadi coal sekarang kita akan lihat untuk case yang lebih ngeri lagi lebih apa menyakitkan lagi adalah net zero emission by 2050 case ada satu kesepakatan bersama kita tidak bisa lagi hidup dengan cara kita sekarang ini suhu akan naik terus kita akan menekan kecil saja masih dari dua derajat Celcius menjadi satu setengah derajat Celcius tapi apa harus ada komitmen bersama sedunia bukan bukan kalau disana oke disini disini tidak disana jalan disini dan sebagainya tidak bisa sudah ada kesepakatan bersama yang harus ditekankan dan lebih lebih real lagi kalau di Indonesia as simple ketika sistem ini disepakati as simple as misalnya ya loan bantuan dan sebagainya itu untuk bidang-bidang spesifik pada misalnya coal misalnya batubara penggunaan fossil fuel dan sebagainya akan berkurang atau ditambah penaltinya misalnya dan seterusnya di Eropa sudah dilakukan hal serupa nah apa itu Net Zero Emission Milestones itu sendiri jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat dan membaca lebih detail ada satu buku yang sudah dirilis itu ya Net Zero by 2050 ini saya pikir penting sekali untuk kita ketahui bersama juga karena langsung menyangkut isu dan bisnis kita day to day no new unbaded coal plans approved for development 2021 ini yang ideal dunia kita apakah sudah itu karena kita sudah kontrak dan kita sudah jalan nanti akan kita lihat Indonesia seperti apa kalau sudah kontrak gimana dong 2020 no new oil gas fields approved for development no new coal mines or mine extensions wah ini berat juga ini ya masih banyak pengusaha-pengusaha kita yang bahkan dari coal itu banyak orang kaya baru kan setelah kaya nambah nambah artis misalnya gitu banyak cerita kaya gitu kenapa ya kalau di Indonesia masih seperti beli tanah kan waktu yang lalu gitu ya yang penting saya punya berapa hectare dibawahnya sudah ada coalnya tinggal serok misalnya gitu ya bahasanya kadang kita juga lupa tentang apa itu environment dan sebagainya yang konsep sustainable development kemudian 2025 no new sales of fossil fuel boilers jadi Bapak Ibu ketika menghandle IP ini nanti ya akan ada case seperti itu Pak saya bisa bikin kok Pak di di dekat-dekat aja di Bandung misalnya gitu oke gitu ya tapi dalam case apa ya manufacture yang lebih besar dan sebagainya nanti akan ada penekanan-penekanan seperti ini 2030 kita akan lihat universal energy access all new buildings zero carbon ready 60% 60% global car sales electric most new clean technologies in heavy industry demonstrated at scale kemudian 1020 gigawatt annual solar wind additions phase out of unabated coal in advance economies disana 150 low carbon hydrogen 850 gigawatt elektrolysis sudah masuk hydrogen technology 2030 2035 most appliances cooling system salt are best in class dan seterusnya dan seterusnya ya kita akan bisa melihat seperti ini pergerakannya Bapak Ibu 2020 kita sudah disini di Indonesia gimana 2025 kita punya kesepakatan tertentu ada target dan sebagainya so what apa yang harus kita lakukan dan apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia power sebagai sistem atau sebagai unit dan person-person Bapak Ibu sekalian yang penggerak yang merupakan energi energi kalau kita bisa bilang energi yang menggerakkan itu sendiri maka benar ketika ada call untuk inovasi dan sebagainya tanpa inovasi kita akan collapse tanpa inovasi kita akan dimakan oleh zaman ini Anda bisa lihat saya enggak urusan Pak yang penting enggak bisa sekarang masanya kita tidak hidup sendirian tidak hidup yang terkungkungi dan sendirian apa ya sistemnya itu enggak kita akan di apa dilahap oleh oleh zaman yang seperti ini kesepakatan tertentu sudah berjalan seperti ini ya ingat bahwa banyak sekali cerita-cerita kaum ini yang besar tidak siap dengan apa namanya perubahan tidak siap dengan disrupsi yang dulunya wow banget hilang Nokia misalnya itu yang contoh yang paling menggelegar Nokia itu sampai saya pulang di dari Sweden 2002 itu masih wow banget 2002 dan seterusnya tiba-tiba hilang 2009 pun masih ada lah ya suara-suaranya eh hilang tiba-tiba sekarang collapse oleh pemain-pemain yang dulunya kecil yang tidak diperhitungkan dan seterusnya nah kemudian untuk Southeast Asia sendiri juga ada perubahannya ini adalah kawasan yang sama kita sedang membangun dan dan apa ya ya sama lah kebutuhannya seperti apa dan seterusnya tapi akan ada kesepakatan bersama 2050 seperti ini ada solar PV 20% ada hydropower gas fired coal fired masih ada di sana 9% dan seterusnya ini di level Southeast Asia meskipun sama-sama kawasan yang sedang membangun dan sebagainya sama kemudian consumption by source ada wind solar solar thermal dan seterusnya ini adalah CO2 harapannya juga akan diturunkan karena kesepakatan bersama juga harapannya dari berbagai tempat nah saya ingin melihat memperlihatkan ini COVID-nya COVID itu barangnya apa sih sudah bisa merubah semua dunia apa istilahnya tata tata dunia baru kita bisa lihat di di keseharian kita Bapak Ibu saya kita semua merubah semuanya ya dalam kes power sector di awal-awal COVID dulu ada lockdown measures depressed commercial industrial sektor electricity consumption and increase electricity demand in residential sektor effectively mimicking Sunday load curve through everyday of the week jadi seolah-olah semuanya menjadi orang rumahan sehingga bebannya menjadi seperti hari-hari weekend itu terjadi dan kemudian ada work from home semua belum berani keluar itu di awal-awal dulu ya bulan-bulan maru 2020 sampai lebaran lah ya situasinya kayak gitu kemudian overall electricity demand has decreased with some countries reporting up to 20% dan itu kejadian seluruh dunia bukan hanya Indonesia di Indonesia raminya adalah waduh tagihan listrik saya naik nyalahin ya PLN sih nggak nggak datengi katanya gitu padahal lupa kalau semua kehidupannya sudah jadi di rumah yang dulunya kalau di kantor langsung AC-nya langsung adem enak ini dibalik kalau di rumah juga tetap pengen gitu punya AC juga ditang lupa yang bayar dia sendiri ternyata naik dan seterusnya kemudian demand reduction on skill not seen even even over the last 70 years ada kejadian yang kita tidak pernah melihat sampai 70 tahun kejadian ini kalau di kita apa yang kejadian-kejadian kayak gitu living legend kita itu kita juga nggak pernah melihat kan covid itu atau pandemi seganas ini hampir semua orang ya mayoritas hanya orang-orang yang masih hidup sejak apa ya perang dunia pertama dulu yang yang survival itu dapat dua pandemi yang gede pandemi 2019-2014 itu juga ada flu Spanyol yang mostly mirip-mirip seperti ini dan flunya menjadi flu yang jinak dan menjadi flu kita setiap saat sekarang kita dapat covid yang yang sesuatu yang masih sangat baru dan ini belum pernah kita rasakan ya 70 tahun jadi even IP apalagi IP ya IP kan berapa tahun jadi ketika case ini terjadi IP juga mungkin juga juga sesuatu ini disrupsi ya jadi tidak hanya IP nanti Indonesia power saja tapi semua semua bangkitan dan sebagainya kemudian reliable low cost energy essential to pandemic response economic recovery nah case yang ini adalah after kira-kira berapa hari lah setelah lockdown measures dan sebagainya mungkin di kondisi apa race kedua race ketiga gelombang dua gelombang ketiga kemarin mungkin kembali lagi ada kejadian kayak gini tapi tentunya orang sudah mulai mencari kesetimbangan ya seperti Malaysia beberapa hari ini lockdown lagi misalnya gitu ya di Indonesia sudah menyesuaikan dengan micro mikro ya nah ini case nya adalah di Cina yang menarik ya Cina itu kena dulu maka lockdown cepat-cepat terus kemudian ketika semua menyebar ke tempat-tempat lain dia sudah race sudah mulai naik termasuk ekonominya kan ya sama sementara yang lain India ini ya ekstrim ya turun banget naik lagi eh kemarin kena lagi gelombang kedua dan sebagainya kita gak pernah tahu seperti apa dan kita berharap Indonesia tidak mengalami hal itu maka dalam case festival Idul Fitri kemarin bener-bener ditekan tidak boleh mudik dan sebagainya tantangan ya ya semua orang pengen apalagi di Kurdus ya Kurdus itu kan daerah yang sangat apa ya menjaga apa ya nuansa apa syawalan dan sebagainya bahkan bukan bukan hanya Idul Fitrinya tapi tujuh hari setelahnya wow itu ada lagi dan ternyata memang ada kejadian ya race nah ini case-case yang 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 tentunya menarik di sisi kejadian tapi ternyata itu ada disrupsi juga di clean energy transition ada public sentiment ada business continuity planning ini yang mungkin harus dilihat dari sisi initial power barang yang tidak kasat mata tidak orang mana ada orang cerita tentang ini bapak ibu pernah dengarkan dalam planning bisnis bapak apakah bapak ibu apakah sudah pernah didiskusikan buat 2019 2020 akan ada apa-apa bahkan extremely personally ya 2019 akhir itu saya sebenarnya dapat fellowship ke China ekstrim gak itu jadi 2019 akhir saya harus berangkat cepat-cepat waktu itu saya menawar saya gak tahu disana ada kejadian itu ya saya hanya kirim ke singhua kampusnya cukup topnya di China saya dapat fellowship itu dapat profesornya silahkan datang saya bilang aduh kok metat banget ya saya bilang ke penyedia bisa gak saya geser ke awal tahun depan 2020 dia bilang gak bisa ini harus 2019 rampung anda bayangkan kalau saya kesana dia juga gak kasih tahu itu ekstrimnya seperti itu kira-kira bahkan ketika saya ada di depan kejadian itu pun saya gak tahu bahwa itu sedang ada itu ya sedang ada covid disana sedang mabul-mabul ya anunya ya bahkan banyak kan ya orang-orang Indonesia yang gak bisa pulang terjebak di China pun juga banyak ya udah ada clean energy economic recovery kemudian untuk power system resilience gimana ada diversifikasi distributed generation ini yang yang kebetulan dulu saya apa study tentang itu energy efficiency demand side management ini adalah game changer pengubah adalah renewable energy yang menarik adalah semua tempat malah di kondisi covid naik energi terbarukannya ada banyak key factor behind increase di renewable energy during crisis salah satu ialah favorable policies maka ketika ada apa ini kesempatan ini kita menjadi memperjuangkan di sisi policy nya bukan hanya engineering nya aja tapi dari sisi policy juga continuous innovation Bapak Ibu saat ini sedang sedang mengikuti program itu dan sangat salut sangat bagus budaya dari inovasi sudah dikembangkan di ebay terus harus dikembangkan karena sikonnya seperti ini mak continuous innovation jadi penting sekali Anda lihat di sini Irina sudah memberikan report bahwa cost harga dari solar itu turun sampai dengan 82% tidak ada yang lain yang bisa segitunya ya over past decades wajar ya untuk 10 tahun terakhir ini ya kemudian BNEF itu cheapest energy source into third of the world renewable energy 2 per 3 dunia itu renewable energy gpos masih ada sih yang bilang wah itu mahal itu mahal itu mitos karena trending global bahkan kemarin Duta Besar Denmark mampir ke kantor dengan ketemukan Pak Muldoko juga bilang seperti itu tahun 2030 2022 Indonesia itu akan jadi kayak presidennya G20 ya meeting G20 Indonesia itu dilihat sebagai pemimpin dunia salah satu pemimpin dunia dari tiga kekuatannya satu adalah karena demokrasinya karena muslim yang moderatnya yang muslim inklusif ya bahasanya inklusif dan penting kekerasan dan yang ketiga itu adalah tunjukkan signal sebagai pemimpin green apa transition green energy sustainable development dan sebagainya nah ini poin yang menjadi menarik kemarin ditekankan seperti itu dari orang luar ya kemudian preferred investment ya Bapak Ibu maksa tidak bisa sekarang karena wah saya maunya ini orang kita punya wah ini milik-milik saya sendiri masalahnya ketika kita butuh investment investmentnya investornya sudah menutup diri yang tadi kesepakatan-kesepakatan dunia tadi global masalahnya adalah renewable energy has become investor's preferred choice for new power plants 20 tahun terakhir renewable energy capacity grown steadily saat ini 72% all new power capacity is renewable energy plant bagaimana dengan Indonesia power harus berubah harus menyesuaikan diri teknologi lama masih oke harus tetap jalan karena tadi itu kesepakatan sudah ada yang gak bisa langsung tiba-tiba hilang gitu ya tetapi kita melihat masa depan dan masa depan itu sudah sudah apa ya sudah 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 benar-benar di depan hidung kita ya nah ini cut-cut yang dari McKinsey juga gitu yang saya hanya meng-highlight yang nomor 6 Unleast renewable energy yang lain masih sama masih ada bagaimana dengan Indonesia Pak Jokowi Pak Presiden di 2015 sudah masuk di UNFCC COP21 dikuatkan lagi barusan di Leaders Summit on Climate sama ya di kes itu adalah membuka investasi terhadap transisi energi pengembangan biofuel industri battery lithium dan kendaraan listrik ya green development dan seterusnya ya kemudian ada Dewan Energi Nasional yang baru saja dilantik melakukan rapat di kantor Presiden di 20 April yang lalu dan salah satu BRIN ya ya waktu itu masih ada Menteri Research terakhir ini statement dari Pak Bambang Brojo ya tentang mendukung ini dengan bahan bakarna batik dari kelapa sawit biogas perkebunan sawit PLTP skala kecil kemudian baterai listrik dan tidak terketinggalan adalah teknologi nuklir ya jadi ada itu yang di-highlight kemudian Pak Jokowi sendiri juga menekankan lagi musrenbang ya musrenbang itu ada green economy transformasi energi blue economy pertumbuhan ekonomi sustainable development ya nanti bisa dilihat lagi di case videonya bagaimana Pak Presiden sudah menekankan itu bagaimana dengan Indonesia Indonesia itu sudah ya saya adalah bagian dari yang sudah era-era era-era ketika oil itu rajanya lah ya di tahun 80 90 gitu ya itu bahkan ada satu Menteri khusus yang selalu meriport setiap harinya Indonesia menghasilkan berapa juta barrel sehari itu ada di masa-masa 80-an 90-an ya wah banget kan waktu saya kecil barrel itu apa oh tong tong minyak oh tong minyak itu saya tetangga saya kan juragan gitu jadi ada tong minyak apa truck tanknya Pertamina masuk ngisi minyak tanah itu oh tong itu itu juta pera itu juta tong kayak gitu saya sampai bayangin kayak gitu dulu ya 80-90 tapi kembali konsep sustainable development apakah sudah ada masuk di sana tidak ternyata tiba-tiba di tahun 2004 kejadian itu di Indonesia kita tidak lain jadi exporting countries untuk petroleum ini baru sisi petroleumnya belum yang lainnya ya tentang sustainable development itu seperti apa bagaimana dengan anak-anak yang kelahiran 90-an kelahiran 2000 apalagi anak kelahiran 2000 tiba-tiba 2004 nya udah tutup nggak bisa jadi OPEC lagi misalnya gitu kan inilah sustainable development yang sesungguhnya kita lupa Pak kita masih punya masa depan untuk anak-anak kita untuk cucu kita untuk generasi mendatang konsep sustainable development yang sesungguhnya itu kayak gitu jadi ketika kita sekarang membangun jangan lupakan itu untuk yang ke depan jadi ke depan NRE New and Renewable Energy Contribution needs to be increased for sustainability jadi konsepnya seperti itu Bapak Ibu dan kita tahu bersama ini yang selalu kita tekankan ada National Energy Planning yang juga pastinya ada di sana Indonesia Power PLN dan sebagainya sebagai pemain utama di sana ya dan target realisasinya adalah seperti ini bahwa kita di tahun 19 kemarin masih mengejar dan ini adalah berita yang paling akhir yang mutakhir dari Kementerian SDM yang kemarin disampaikan ya di tanggal 27 Mei di rapat apa dengar pendapat dengan DPN Bawaran Energi 2020 11,2% padahal kita menargetkan itu 2035 28% dan terusnya dan seterusnya turunannya banyak sekali pengurangan emisinya akan dipercepat melalui penyediaan elastrik melalui pembangkit EPT pengundian efisiensi energi BPN co-firing biomass yang sudah dilakukan banyak oleh tim IP mungkin ke depan mulai dilirik juga apalagi ya inovasi apalagi yang bisa kita lakukan kemudian jangan salah bahkan company oil company itu itu mereka bahkan menggeser menjadi ya renewable energy yang lain bahkan membangkitan jangan salah sekarang Pertamina pun punya divisi ya divisi membangkitan powernya juga ada kenapa BP yang bodenya kayak gitu dulu namanya British Petroleum namanya pun diganti menjadi Beyond Petroleum dan BP adalah salah satu pemain yang juga di sisi apa solar energy gas tidak menutup diri untuk selalu berkembang dan berkembang Shell dan sebagainya itu pun juga mereka apalagi pembangkit listrik semua pembangkit listrik pun sudah mulai mengarah ke sana jangan salah Bapak Ibu kalau di tempat yang yang tidak seperti Indonesia tidak seperti Indonesia Australia gitu itu sudah mulai muncul pembangkit baru mereka kan lebih liberal jadi ada pemain-pemain baru yang menawarkan di sisi renewable energy pemain utamanya seperti Western Power lah misalnya seperti PLN nya Indonesia gitu ya itu jalan mereka juga terdisrupsi akhirnya mereka juga bergerak juga nah Indonesia masih aman lah ya karena di casenya masih PLN Indonesia Power tapi ke depan ini akan ada distribusi-distribusi seperti ini seperti halnya Gojek dan Grab yang masuk merusak tatanan apa taksi dan sebagainya dan sekarang pun taksi yang konvensional pun mengikuti sistem yang baru gitu ya baru sadar bahkan Bluebird punya aplikasi yang mirip-mirip Gojek sekarang kenapa nggak dilakukan dulu-dulu nggak gambangannya gitu ya seperti itu juga kenapa Indonesia Power harus bergerak harus melakukan inovasi harus moving forward move forward nah bahan rendah karbon teknologi generasi bersih KPLBB dan sebagainya apalagi nanti kalau semuanya mesin apa mobil dan sebagainya electrified butuh listrik dan sebagainya menjadi menarik sekali itu bisa melihat disini bagaimana rencana-rencana ke depan dan mau dimanakan mau dikemanakan mau dilarikan kemana dan mau dimainkan kemana ya survival itu menjadi penting sekali untuk melihat ke depan ya dan ini adalah transisi untuk NGE NGE yang menyakitkan tadi ya terutama pada pemain yang bahan bakar fosil adalah yang utama dulunya dan it's okay fine-fine saja karena apa di Indonesia tidak ada konsep penalti di beberapa negara yang sudah cukup maju di sana ada penalti untuk emitters di Indonesia belum kalau itu dikenakan ya kembali akan berat gitu ya nah case-case seperti itu kita harus berhati-hati kita harus melihat ke depan visioner juga bahwa teknologi bersih plus CCT CCUS matching dan seterusnya energi hijau kemudian smart energy smart grid konservasi energi dan seterusnya yang termasuk di dalamnya adalah substitusi energi primer energi primer fosil dikonversikan penambahan kapasitas EPT ada di sana PLTS atap kemudian EPT non-listic non-bricade dan seterusnya nah larinya adalah di ujungnya nah itu kira-kira grand strategi energinya seperti ini Bapak Ibu kita bisa melihat mostly fossil fuel akan digeser di solusinya di sana ada masih ada peningkatan 1 juta barrel diusahakan tapi tentu ini usaha yang sangat keras sekali ya kemudian kapasitas kilang dan seterusnya kemudian mulai masuk ke peningkatan kendaraan listrik persepatan EPT yang masih didominasi PLTS nantinya kemudian optimalkan BPN kemudian LPG dan seterusnya mendorong kompor listrik DMI transmisi gas dan LNG dan yang yang nomor 11 itu cukup menarik bagi saya karena di sana ada membangun transmisi distribusi listrik ada smart grid ada off grid dan PLTN skala kecil sudah mulai muncul di sana ya kita sudah belajar banyak tentang PLTN ya tetapi untuk go nya masih 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 rasanya kok masih belum-belum tapi di sana sudah tetap dimunculkan dan ini adalah beberapa kes konversi substitusi energi primer yang juga sudah dilakukan oleh Indonesia Power salah satunya ya Biomess menjadi PLT dimasukkan dalam PLTU dan seterusnya ya kemudian di sana ada PLTS apakah nanti Indonesia Power juga akan bermain-main di kayak dunia dipersilahkan ya karena kesnya adalah nanti penutupnya adalah ketika Singapura dan Australia bersatu mereka mengindikasikan untuk membangun PLTS di Australia Utara listriknya akan dikirim ke Singapura lewat kabel bawah laut dan tentunya kabelnya lewat Indonesia ini kan sesuatu yang wow banget ya bagaimana dengan Indonesia kita diliwati saja atau seperti apa ada juga konsep ASEAN Grid dan sebagainya ya nah ini adalah PLTP Panasumi yang kebetulan di Indonesia alhamdulillah blessed dengan segala potensinya dan seterusnya nah ini adalah RUPTL yang juga digerakkan untuk kita lihat sendiri lah tidak ada tidak lagi menambah PLTU batu bara kecuali telah financial closing atau konstruksi dan sebagainya jadi kesnya adalah ini ini signal yang sangat kuat kemarin juga ditekankan oleh Pak Muldoko Pak KSP ketika ketemu dengan Dubes Denmark di draft RUPTL yang sedang disiapkan compare dengan 2021 2030 dengan 2019 2028 dulunya adalah pembangkitnya 30% 70% sementara yang di yang baru itu maunya 48 sampai 52% ya ini sudah signal-signal signal-signal dan ini adalah lebih detail yang masih dibicarakan dengan ESDM dan PLN juga pro pada itu nah tantangan yang lain lah Indonesia itu harus melistriki 100% nah ini tantangan karena Indonesia juga kepulauan ya ini adalah keterangan dari PLN ketika mendiskusikan tentang so what apa yang akan kita lakukan saat ini 2021 kita kondisinya disini 2060 itu ada sekian ada gap 1380 TWh yang yang akan dikejar siapa dia? apakah kita-kita masih ada disana? nah pertanyaannya itu kembali konsep sustainable development jangan lupa ketika kita menggelar jangan lupakan generasi yang akan ke depan gitu aja simple ya kemudian ini mungkin yang menjadi apa ya catatan khusus ya teman-teman IP teman-teman ini siapa so what bagaimana dengan kami bagaimana dengan aset bagaimana dengan personal ya kamu sudah menjadi expert di bidang ini so what kalau seperti ini artinya ya kita harus bersiap disrupsi 2019 saja kita harus melakukan perubahan apalagi ini disrupsi institusional bukan hanya institusi saja bahkan global jadi pasti akan terjadi suatu kesecahayaan maka di tahun 2021 2025 ada replacement PLTU ya dengan EBTB 1,1 gigawatt salah satunya ada retirement sub-critical tahap pertama tahap kedua di 2035 2040 ada per-critical kemudian seterusnya dan seterusnya Bapak Ibu bisa mulai hitung-hitungan disini ini dari PLN sendiri jadi kita harus berpikir seperti apa di 2060 kesepakatan bersama dan ini adalah ada beberapa isu ya tentang baterai yang juga diupayakan untuk menjadi inovasi dan seterusnya nah ini adalah 2060 konsepnya ya adalah pembangkit menggunakan energi bersih dan yang menarik adalah nomor empat ini ya pembangkit nuklir masuk 2040 untuk menjaga keandangan sistem seiring perkembangan teknologi nuklir yang semakin aman face out seluruh pembangkit PLT Ubatubara 2056 karena sudah tergantikan nah dengan case seperti ini apa yang harus dilakukan oleh IP apa yang bisa disiapkan bagaimana dengan SDM-nya dan seterusnya ya kira-kira seperti bayangannya ya ini adalah potensi-potensi yang masih gede banget yang belum dimanfaatkan Anda lihat semuanya Bapak Ibu kita lihat disini berapa persen yang termanfaatkan masih di bawah 10% semua bahkan untuk Surya itu masih di bawah ya 0,1 pun belum ada persen disini masih 0% disana banyak riset-riset memang belum tidak banyak yang sudah visible untuk diterapkan apalagi dalam case apa ya case company gitu ya tapi sudah ada ya terus melakukan dan seterusnya apalagi di Indonesia kalau itu bisa dilakukan akan sesuatu yang yang wow banget lah ya kemudian nuklir nuklir kita juga sudah lama berjalan sejak Soekarno Presiden pertama Indonesia kemudian Presiden kedua Soekarno juga sudah melakukan hal-hal persiapan dan seterusnya tapi berhenti di situ ya pasca reformasi kelihatannya tidak tidak terlihat lagi meskipun pergerakannya ada ya penyiapan-penyiapan tetap berjalan ya kemudian inilah konsep-konsep yang yang disiapkan jika memang benar mau membangun dan semuanya sudah disiapkan sampai kita itu punya total ten ya pengawasnya perjalanannya seperti ini 70-an sampai tahun ke depan ya kalau memang mau jalan kalau tadi 2040 masuk harusnya ya tahun-tahun ini kita sudah mulai diskusikan UGM itu punya jurusan tahik nuklir sejak tahun 70-an 77 ya menunggu sampai Pak direkturnya lulusan nuklir Pak Direktur IP lulusan nuklir jadi Direktur IP jadi dulu rombongannya adalah disiapkan untuk itu ya sehingga seharusnya ready lah ya untuk itu nah kemudian beberapa potensi geotermal CPOW dan Alhamdulillah kemarin beberapa waktu yang lalu Pak Presiden Jokowi Dodo meresmikan yang Surabaya yang gatal juga kan ya menetapkan 12 lokasi yang baru Go 1 kemudian beliau bilang udah lah gak usah tanya gini gitu gini gitu contoh itu Surabaya gitu ya yang lain contohnya apakah IP juga akan masuk ke ranah kayak gituan silahkan mikro hidro dan sebagainya wind power wind power itu awal-awal saya di 2000 di Sweden sana Denmark itu juga jadi kemain yang tahun-tahun itu mereka juga banyak gold power stationnya tapi kemudian mereka bilang tahun 2000 dia bilang tahun 2020 kami akan menggunakan energi terbarukan 20% ternyata tahun 2018 kemarin mereka sudah lewat dari 40% energi terbarukan salah satu penguatnya adalah ada wind power dan sebagainya nah ini adalah panas bumi Alhamdulillah di Indonesia juga sejak 2019 kita naik jadi yang kedua ya installed capacity meskipun juga ada kejadian-kejadian ya ada sorry marah api kemarin ada paparan gas ya kemudian ada accident dan seterusnya tapi itulah pembelajaran yang yang juga harus dikondisikan jadi semuanya pasti ada ada tantangannya nah ini adalah roadmap energy transition towards sustainable development 2045 Indonesia 100 tahun Indonesia merdeka so what apa yang harus kita lakukan? kalau dulu di kuliah saya 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 minta mahasiswa saya untuk membaca renewable energy electricity future study ya ini ada volume 1 sampai 4 dan setiap volume itu bisa lebih dari ratusan halaman bicara tentang ya ada teknologinya tapi juga ada planningnya seperti apa yang menarik adalah US juga punya planning di 2050 dengan memasukkan energi terbarukannya 30% sampai 90% fokusnya di 80% angkanya masalahnya di sana disupport oleh research center ada National Renewable Energy Lab ada Berkeley Lab juga ada kampus-kampus yang juga punya renewable energy research center Jerman punya dan sebagainya kemudian Australia ada Australia Renewable Energy Energy Agency Singapore ada Astra dan keduanya nanti bekerja sama yang tadi saya pilih akan bikin sun cable misalnya India sudah punya Ministry of New and Renewable Energy dengan program-program solar citiesnya di negara-negara bagiannya yang cukup sukses ya kemudian China selalu bisa mengambil bisnis di sana dengan PV booming Indonesia bahkan pertanyaan ini kalau mau dikreditkan lebih kecil lagi Indonesia power bagaimana? Energy Transition using atau utilizing sustainable energy ensuring sustainable development yang di support strong research and development strategic industries dan jangan lupa orangnya manpowernya human resource development program jadi Bapak Ibu adalah pemain utamanya jadi tidak bisa tidak ya ini ini gambarnya yang cukup ngenes kalau memang kejadiannya seperti itu ya Australia digelar digelarkan mengkering sinar matahanya sangat terik dan sebagainya di sini akan dibangun kemudian akan dikirim ke Singapura ekstrim sekali kan ya dan itu kemarin juga sudah diskusi dengan kita gitu Bapak Ibu terima kasih untuk diskusi selanjutnya kami persilahkan Pak Terun Mas Agung kami kembalikan baik terima kasih baik terima kasih Pak Aas atas pengaparan materinya baik teman-teman Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan sudah ada pertanyaan di kolom chat Bapak oke siap saya bacakan pajak ini dari Mas Hendy di Lontar bagi negara-negara kontinental tentunya dorongan untuk net CO2 reduction akan relate nah apakah semangat tersebut masih juga relate untuk negara Indonesia yang notabene dikelilingi samudera yang memang secara alaminya 70% penghasil O2 tertinggi apakah Indonesia perlu mengambil langkah lain terhadap substitusi CO2 reduction seperti switching to hydrogen terima kasih Pak ya terima kasih jadi kesepakatan dunia itu sudah ada Bapak Ibu ya jadi kita itu punya kesepakatan-kesepakatan jadi kemarin kita juga kan kita ketika kita akan ketemu dengan Denmark Denmark itu kan salah satu yang yang selalu apa istilahnya apa campaigner lah ya mereka campaign tentang clean energy dan sebagainya karena mereka juga bisa menunjukkan yang tadi saya sebutkan tadi di tahun 2000 mereka masih gelap masih hitam mereka move ke 2020 menjadi 20% tapi ternyata di 2018 sudah 40% mereka mencontohkan itu dan mereka ada di bersama dengan Scandinavian countries dan European itu mereka punya misi salah satunya untuk tentang COP dan apalagi yang meeting-meeting yang dulu terkenal dengan Copenhagen meeting yang dulu masih Pak SBY dan sebagainya untuk menekan CO2 dan sebagainya semuanya itu dibagi rata Bapak Ibu negara maju negara berkembang tentunya negara berkembang juga teriak ente mah enak sudah menikmati masa itu masa bangun dulu bangun yang tidak ada aturan-aturan ya kan dulu semua ya dibakar gitu ya dan mereka menghasilkan state condition yang sekarang itu di atas itu ya nabak kami yang sedang membangun gimana dong nah itu kemudian juga di apa ada kesepakatan-kesepakatan dan termasuk masih tetap ada semua punya tanggung jawab yang sama untuk dengan levelnya masing-masing tentunya ya nah Indonesia itu salah satunya adalah berusaha untuk tetap karena kita sudah sign ya pengesahan Paris Agreement tetap menurunkan emisi gas rumah kaca ya itu 29% dari BAU atau business as usual jika kemampuan kita sendiri ya ini sudah diundang-undangkan di nomor 16 2016 atau 41% itu dengan bantuan internasional di tahun 2030 ini sudah dibagi dalam NGC namanya nationally determined contributions jadi si O2 itu seolah-olah kerja bakti masal dunia Indonesia yang negara yang disebutkan tadi kepulauan dan katanya masih punya hutan dan sebagainya ya kalau tidak di di apa ya dikondisikan nanti hutannya habis misalnya gitu ya yang ditakutkan maka ada kesepakatan-kesepakatan ya Anda penyumbang paru-paru dunia O2 ya tapi jangan biarkan paru-parunya hilang misalnya gitu ya dan seterusnya dan seterusnya tetap ada kesepakatan-kesepakatan dibagi jadi meskipun kita adalah juga tadi negara yang sifatnya kepulauan dan lebih banyak apa lebih banyak lautannya lebih banyak airnya dan seterusnya kemudian komitmen sektor energi khusus itu menurunkan emisi GRK-nya sebesar 314 sampai dengan 398 juta ton CO2 di tahun 2030 salah satunya cara-cara yang mungkin bisa ditempuh adalah pengembangan energi terbarukan pelaksanaan efesiensi energi ada konservasi energi maupun penerapan teknologi-teknologi energi bersih itu kira-kira bayangan tentang konsep-konsepnya ya dan konsepnya itu turun ke level kita ya nanti mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar yang namanya carbon sequestration memasukkan karbon ke dalam tanah dan sebagainya konsep seperti itu yang kapasitenya adalah yang bisa melakukan kapasitas company oil company yang besar dan sebagainya mungkin pernah dengar gitu Mas Agung terima kasih baik terima kasih Pak As mungkin ada teman-teman yang lain peserta inovasi silahkan siapa tahu menjadi apa ya pemicu atau ide kreatif untuk inovasi semester depan silahkan bisa bertanya langsung di sesi tanya-jawab ini dari saya Mas Agung dari Pak Roli ya baik Pak silahkan Pak ya bagus mau nanya bagus terkait dengan zero emission meltdown tentunya ini akan mengurangi peltu-peltu yang ada tentunya ini akan menaikkan pemangkit-pemangkit EBT apakah dari pemerintah itu ada suatu regulasi terhadap kedepannya seperti apa itu apakah itu akan dilepas ke pasar global atau hal-hal yang akan diregulasikan oleh pemerintah terkait karena kita ketahui Pak di undang-undang dasar itu ya apa namanya sumber energi yang menghasilkan hidup orang banyak itu akan dikosongi itu seperti apa terima kasih Pak Roli ini menarik ya kemarin waktu saya mendampingi Pak Muldoko ketemu dengan Dubes Denmark beliau juga langsung menyampaikan hal serupa Bapak jadi ini adalah concern juga bukan bukan kemudian lepas bahkan beliau menyatakan misalnya untuk sawit misalnya kami sudah menerapkan misalnya sertifikasi sawit sustainable misalnya berkelanjutan misalnya ini dalam rangka bicara tentang bio biofuel bioethanol dan sebagainya yang khusus tentang palm oil produk palm oil yang juga European Union itu sangat concern kemudian untuk call beliau juga langsung bilang di call kami tidak usah serta-merta 100% ya karena apa masih banyak bisnis masih banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya dan seterusnya dan itu bisa dipahami bisa dipahami Pak Dubes dan juga ngeh dengan sikon seperti itu dan sebagainya pastinya Pak nah kesnya adalah gradually kita tetap ini ini kenisayaan Pak masalahnya adalah bukan lagi isu pada bahwa ini ya atau tidak dan sebagainya ini kenisayaan dunia berputar seperti itu seperti halnya simple aja lah Pak dulu saya di 2009-2010 itu kita bersama-sama menggerakkan untuk mengaplikan mengaplikasikan satu teknologi misalnya gitu ya satu teknologi energi terbarukan ya berbasis solar energy saat itu saya itu masih merasa masih masih susah ya masih gini masih gitu saat saat kita sedang jalanin itu ya ada masa-masa kontemplasi berpikir gimana ya biar energi terbarukan itu masuk ke pasar sampai ke hati ulu hatinya masyarakat orang gitu ya sampai saya membayangkan gini zaman segitu handphone itu sudah dimiliki oleh siapapun sampai tukang parkir pun bisa punya HP di 2009-2010 sebelumnya 2000 masih belum masih terbatas 2009-2010 masuknya apa ya teknologi HP komunikasi itu bisa sampai ke dalam sekali dan mereka ikhlas bahkan orang-orang ini andai kehabisan pulsa saat itu belum belum zaman internet-internetan ya andai pun kehabisan pulsa mereka mau apa ya mengurangi rokoknya mengurangi uang rokoknya mengurangi uang rokoknya untuk membeli pulsa bayangan saya simpel sewaktu itu bisa gak ya energi terbarukan itu masuk seperti ini artinya masuk ke dalam relung masyarakat personal jadi bukan lagi digerakkan didorong kan kalau seperti itu nanti kejadian adalah komplain melulu komplain melulu masyarakat bilang ini malah jadi kayak beban gitu ya saat itu saya sudah berpikir kayak gitu eh ternyata di tahun berapa itu gojek dan gokar masuk grab dan sebagainya mulai menebar dan pertama masuk itu masih disikatkan ya dilawan dan sebagainya tapi apa yang terjadi setelah gojek semua memilih itu kenapa ya karena ya karena itu itu kenisahayaan pak jadi tidak bisa lagi kita apa ya kita hentikan bahkan upaya-upaya untuk menghentikan grab dan gojek waktu itu juga wow banget ekstrimnya di bandara misalnya di bandara ekstrimnya itu pernah sopirnya itu ditelanjangi misalnya sampai ekstrimnya gitu ditelanjangi oleh sopir-sopir konvensional dan sopir-sopir yang taksi-taksi resmi bandara dalam tanda kutip meskipun resmi itu adalah sebenarnya adalah monopoli ya dulu kan ada kooperasinya apa pemilik bandara dalam tanda kutip itu menguasai ada yang masuk itu sampai di ekstrimnya seperti itu tapi apa yang terjadi akhirnya semua sopir-sopir apa konvensional pun sampai bergabung dia main dua konvensionalnya jalan tapi onlinenya juga main misalnya gitu case-case nya sampai segitunya yang paling ekstrim adalah bluebird misalnya bluebird itu waktu itu tidak mau kemudian gabung gojek saat ini dia punya aplikasi ini adalah situasi yang seolah-olah kita bisa membayangkan saat ini pak jadi kemudian oh ya ini energi terbarukan itu cara masuknya mendisrupsinya akan seperti ini Bapak Ibu jadi mau tidak mau dan apa ya ini sudah bukan lagi pilihan bahwa ini iya ini tidak atau seperti ini maka tidak dan sebagainya jadi saya masih ingat di tahun 2009-2010 itu saya pulang itu diminta jadi narasumber di TVRI tentang judulnya itu energi alternatif pak tetapi sampingnya adalah pengobatan alternatif jadi aneh banget saya mau ketawa gimana mau tersinggung gimana gitu ya jadi disitu saya dibarengkan dengan pakar tarot coba bayangkan dan apa yang pengobatan alternatif saya wow 2009-2010 itu segitunya ya sebagaimana masyarakat secara umum ataupun bahkan ini masyarakatnya masyarakat yang punya kuasa untuk media gitu ya itu melihat sebelah mata tentang energi terbarukan yang masih di apa dilapeli energi alternatif tapi statement saya waktu itu saya dengan serta-merta mengatakan oke sekarang kita bisa bilang ini ada alternatif tapi pada saat-saat nanti ini akan jadi mainstream karena apa ini bukan masalah saya seperti apa jayoboyo jangkau jayoboyo itu ya bisa melihat jauh-jauh enggak mungkin jangkau jayoboyo itu dulu gak punya background-background keilmuan pak sehingga bisa melihat dan suatu saat nanti akan gini misalnya saya pun juga melihat tetapi melihatnya saya adalah background-background yang kemarin saya dapatkan dan mengikuti trending dunia dan seterusnya ya dan ini penting sekali untuk futuristik apalagi sekelas Indonesia power yang yang segede ini asetnya sudah kadung gede tapi juga harus tetap berkembang dan harus kompetitif kan biasanya seperti itu kira-kira jadi aware terhadap Sikon ada gelombang-gelombang di sana ada server-server juga pak yang bahkan orang-orang baru Elon Musk itu siapa pak nobody pak dulunya dia main yang pertama dimana pak apa dia main langsung Tesla enggak pak iya gak kira-kira jadi akan banyak orang-orang seperti dia technopreneur-technopreneur yang masuk yang dulunya bukan kemudian pendiri ini pendiri itu gitu ya tapi dia main di Tesla Tesla itu berbasis yang pertama yang dikejar adalah baterainya untuk mobilistik setelah jadi eh ternyata dia main di energi terbarukan juga pak baterainya itu dia bisa jual di Australia itu dia main bidding dan agak ekstrim orangnya emang seperti itu ya agak agak dalam tulip gila juga ya dia masuk di bidding apa apa umumnya itu bilang oke saya bidding menyediakan sistem baterai untuk backup system beri saya 100 hari kalau lewat 100 hari saya enggak usah dibayar gitu gila saya bilang wow tapi orang-orang seperti ini akan semakin banyak muncul seperti halnya Gojek Grab dan sebagainya yang muncul dengan disruption-disruption seperti ini pak dan itu sudah expected pak artinya apa sebagai pemain besar ya juga tidak bisa melihat sebelah mata tentang kemungkinan-kemungkinan seperti ini dan apakah akan agility-nya seperti apa apakah juga akan memanfaatkan apa ya tadi ya termasuk yang diupayakan hari ini inovasi kemudian research center research and development-nya yang lebih apa lebih fleksibel memainkan saya pernah ngobrol satu-satu panel dengan dengan pak pak warsono ya beliau kebetulan senior saya di UGM yang juga di PLN pak dalam satu apa panel besar gitu ya bagaimana sih PLN melihat energi terbarukan nah kami itu biasa menghandle PLTU yang bodinya kayak gitu pak setiap operasional semuanya dicatat variable-variablenya suhunya dan nyatetnya itu tiap jam kalau disuruh menghandle PLT surya misalnya yang no moving ya apa tidak ada bagian yang bergerak statis ya misalnya gitu pak itu barang yang relatif lebih simple pak bagi kami gampangnya gitu dan itu saya paham sekali bahwa iya sebenarnya ketika menghandle segitu dan masalahnya adalah ini pak barang ini mendisrupsi gitu aja sistem ini akan disurpsi dan kita harus bersiap dengan disurpsi itu dan ketika saya masih di awal pulang itu campaign saya masih saya juga masih melihat itu seolah jauh pak tetapi ketika melihat kayak India kayak China yang progresnya sangat seperti itu maka saya punya keyakinan wah ini gak gak lama lagi Indonesia dan kalau tidak salah ya salah-salah kita nanti bisa dilindas dalam tanda kutip di kuliah saya mungkin Mas Indra masih ingat zaman Facebook masih berjaya di 2009-10 itu saya bilang ke mahasiswa-mahasiswa saya lihat itu yang berselioran di Facebook itu ada peta Indonesia peta oil and gas dan siapa company yang bermain disana ternyata bendiranya dari asing semua banyak sekali misalnya gitu ya apa yang akan terjadi untuk energi terbarukan kalau kita tidak main kalau kita tidak menguasai jangan salah saat ini seolah-olah merah putih cok karena belum belum kelihatan begitu nanti dibuka biak itu siapa yang akan main jangan-jangan nanti juga sama dengan oil and gas apa company sama nanti akan ada banyak apa bendera-bendera yang lain yang meriah di Indonesia ya kita lihat sendirilah nanti karena apa saya juga ketemu kan ya dengan dengan apa apa penyedia energi terbarukan yang baru itu ya pemain-pemainnya bukan dari IPC bias apa dari apapun itu kan ya dulunya kerja di apa no problem karena dilihat sebagai engineer project bukan lagi sebagai bahwanya di bidang energi terbarukan bukan lagi spesifik pada ini enggak itu dilihat sebagai project kalau dilihat sebagai project ya sudah apapun bisa dikerjakan dengan kita kira-kira nah kes inilah yang harus kita siapkan kita harus bersiap untuk melihat sesuatu yang akan bergerak terus inovasi tadi benar bapak inovasi tiada henti ya katanya dan memang siapa yang berhenti ya memang kolaps sebagaimana contohnya apa itu dulu perang madhab ACDC lah ya yang tesla yang akhirnya digunakan namanya untuk menjadi tesla oleh Elon Musk karena terkonsepkan oleh apa ter apa ya mendapatkan inspirasi dari seorang tesla yang saat itu melawan science ya science siapa itu Edison misalnya dan ternyata konsep tesla juga sangat-sangat implementable untuk untuk digunakan ke umum nah itu kira-kira di sisi listrik kita sudah punya contoh Edison tesla why not kita juga siap harus siap dengan kondisi-kondisi yang akan kita hadapi saat ini maupun apalagi ke depan dengan segala futuristik yang tadi ya kita gambarkan tadi kalau futuristiknya itu sudah tidak absurd lagi sudah tidak abstrak lagi pak kalau sekarang pak kalau saya 2009-10 masih abstrak itu pun saya sudah berani ngomong gitu apalagi sekarang yang sudah digelar kayak gitu itu sudah tidak abstrak lagi kan pak jadi jadi tetap harus hati-hati harus siap dengan segala dengan segala apa ya upaya-upaya gitu pak Roli tetap semangat pak ya pak Agus mas Agung satu lagi jadi gini sarannya dari pak Agus ya anggaplah kami ini mau banting setir ke itu bisa gak pak Agus menjelaskan tahap-tahapan yang harus kami lakukan dari awal sampai berdiri suatu korporasi yang benar-benar eksis di kira-kira gambarannya apa yang kami bangun itu di energi ini pak saya juga ketemu dengan banyak pemain-pemain baru bahkan tidak punya background itu pak terus terang eh tiba-tiba dan tadi disruption itu kelihatannya di segala lini ya sudah melakukan itu ya dan itu juga sudah dilihat sebagai business as as business karena sebegitu sudah menjadi bisnis siapapun akan main disitu ya benar ya itu kejadiannya jadi seperti solar cable tadi sun cable tadi di Australia ke ke Singapura tadi bisa gak kita bayangin kayak gitu kira-kira ini siapa terus kalau misalnya ya kalau misalnya Indonesia power harusnya jauh lebih punya kapasitas sebenarnya gitu tapi ternyata itu bukan 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 kayak gitu pemainnya itu ya kadang-kadang saya selalu menggambarkan gojek grab itu karena sesuatu yang clear banget gitu pak siapa sih bayangin mungkin ada dulu ada yang bayangin wah andai gini andai gitu saya butuh ini datang ke rumah dan seterusnya tapi yang bayangin membuat tools dan bahkan software nya itu atau pemilik gojek dan grabnya itu tidak memiliki mobil tidak memiliki pegawai gitu ya tapi akhirnya bahkan driver dan membawa motor dan mobilnya untuk masuk ke the system dan mereka hanya dikonekkan itu sesuatu yang yang ya tadi pak puncak dari dari ide-ide gitu ya yang yang dulu mungkin pernah dibayangkan tapi yang bisa menyatukan kayak gitu ya itu gitu ya nah ada kemungkinan-kemungkinan ide-ide seperti ini akan semakin banyak bagaimana listrik misalnya satu saat nanti siapapun menyediakan nah ini gimana nanti regulasinya kemudian sekelas IP ya ya kembali karena IP sudah terlalu besar pak jadi kadang-kadang kita itu akan melihat nah itu terlalu kecil untuk di tapi hati-hati pak Nokia pun dulu juga melihat Android juga nothing pak bukan sesuatu ah paling nanti saya tutup ini saya tutup ini terus dengan cara main dengan ini Microsoft dengan ini dan seterusnya tapi lihatannya enggak pak karena apa pemain-pemain ini juga kemudian jauh dari yang barang kecil dia bisa melihat meliuk-liuk lah gambangannya memasuki slot-slot yang kosong nah bagaimana belajar untuk survive ini ini menjadi penting ya benar inovasi-inovasi teknik termasuk dulu pernah kita di jurusan teknik nuklir teknik fisika waktu itu juga melakukan kajian pak bagaimana surya apakah kita sudah layak untuk membuat industri apa asal surya dan sebagainya kita sudah sempat menghasilkan kajian kalau untuk pasar Indonesia masih kurang pasar ASEAN pun masih masih kurang itu kalau misalnya kita mendirikan pabrik yang paling cocok itu kalau ke dunia tapi begitu ke dunia disikat sama Cina misalnya gitu itu kan ya nanggung dan nanggung terus gitu pak nah apakah satu saat nanti kita juga akan bisa bermain disitu kemudian bagaimana Indonesia power akan mulai tapi yang jelas pak tidak ada kata apa ya menutup diri pak terus terang jadi kalau bahasanya Duta Besar Denmark kemarin ke Pak Muldoko tahun ini tahun-tahun ini adalah tahun yang paling tepat untuk mulai investasi andai kita dibilang too late lah ya too late is fine karena memang kejadiannya gini itu pak ya saya sudah teriak-teriak di 2010 oke fine itu waktu itu memang belum waktunya gitu pak kalau ngelihat apa trend tadi global tadi tapi kalau sekarang pun tidak melakukan maka menjadi pembertulit pak menjadi terlambat banget dia bilang sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk berinvestasi karena apa semua sudah turun harga-harga renewable energy yang dulu dikeluhkan dan selalu di apa ditekan mahal itu sudah tidak ada kata-kata itu itu sudah mitos yang kedua 2030 ke depan itulah sudah jadi era energi bersih itu statementnya si apa si Lars Boe Anderson Lars Boe Anderson itu dubesnya Denmark jadi saya terkesan dengan statement itu oh iya ya kapan ya kita akan akan melakukan itu kapan kita akan menggunakan SD menyiapkan SDM kita menyiapkan apa ya kapasitas-kapasitas sebenarnya bapak dan IP itu sudah punya itu cuman tadi itu pak tiba-tiba pak betuntuk pemain malah baru bukan siapa-siapa sekolahnya pun bukan mungkin tidak disitu tiba-tiba masuk itu benar-benar mengagetkan pak dan kadang-kadang bisa gitu loh yang yang membuat kita cukupi artinya apa open open untuk inovasi open untuk segera segera opportunity yang terjadi dan seterusnya itu kira-kira pak pak roli oke makasih pak kus baik pak as ini ada pertanyaan juga dari pak heru hirmawan iya saya bacakan pak ya untuk mengejar EBT 23% di 2025 dan net zero carbon 2060 perlu polis kebijakan dari pemerintah yang mendukung untuk saat ini bagaimana status perkembangan polis EBT di Indonesia dan kira-kira polis seperti apa yang diperlukan untuk mengakselerasi pertumbuhan EBT di Indonesia lalu kedepannya ilmu dan teknologi tentang full powerpoint akan menjadi usang apa sebaiknya langkah yang harus diambil IP mulai saat ini waduh ada banyak berat pak ya pertanyaan dan berat-berat ya pak dan berat-berat ini ini masalah menyangkut hajat hidup ini tapi benar bahwa kita harus mempertanyakan hari ini karena kalau tidak kan tergilas kita ya jadi benar apa bahwa polisi itu harus dikondisikan jadi dulu ini cerita personal banget ya sebenarnya apa sih yang terjadi ke saya secara personal jadi saya masuk ke Australia pertama ke UNSW tadi pertama adalah saya mau belajar tentang renewable energy engineering ya engineeringnya things nah sampai di sana calon supervisor yang mendukung saya dapat beasiswa Australia itu dia punya center baru namanya Center for Energy Environment Marketing jadi per apa ya persatuan tiga big apa ya big faculties di UNSW itu engineeringnya ada ekonominya ada atau ekonomi marketing dan environment lingkungan jadi saat itu saya mau digeser menjadi policy masuk ke policy saya saat itu bilang ke supervisor saya calon supervisor saya waktu itu prof saya ini dosen di negara berkembang dosen teknik kalau saya belajar tentang itu saya nanti ngajar apa ke mahasiswa saya jadi saat itu sebenarnya kalau kita melihat kalau personal melihat satu switching ke ilmu baru yang lebih soft yang kedua profesor saya ini adalah narasumber di berbagai sampai di levelnya TV national Australia bicara tentang energi transisi tahun 2004 pak 2004 itu sudah bicara tentang itu ya 2004 jadi kayak politisi kita lah ya kalau kita setiap ada pemilu ya pemilu apa presiden levelnya gitu pemilu kadang segala dan sebagainya itu kan banyak para politisi-politisi apa pengamat-pengamat politik yang yang bermunculan di TV kira-kira seperti itu tapi di bidang energi ya ya menarik sih artinya akan populer dan tapi masalahnya pertanyaan saya saya nanti ngajar apa saya dosen di negara berkembang dosen teknik lagi kalau saya langsung switch ke ke apa policy itu saya saya saat ini belum waktunya untuk ini saya pulang bener kan 2019 belum gitu ya tapi setelah saya rampung kemudian saya pindah ke kampus Gertin untuk menyelesaikan tetap di bidang engineering saya ya distribute for generation rampung engineeringnya dimulai dari simulasi kerja lab sampai finishing prototype dan bekerja bahkan sampai dibawa ke masyarakat misalnya gitu ya itu kan secara engineer kan sudah rampung gitu ya katam lah kamu baru saya sadar ketika saya pulang di Indonesia 2019 kok lamban ya energi terbarukan gitu ya ah inilah policy inilah yang jadi poinnya maka tetap saya masih jalani engineering tetapi saya menjadi sadar bahwa ya kenapa dulu ditawari policy itu itu ya disinilah poinnya tetap harus diperjuangkan karena apa engineering engineering kok di level policy pengambil kebijakan tidak memasukkan di level itu kita terbentur pak terus terang seperti itu jadi apa yang diusahakan saat ini ketika trending dunia sudah seperti itu ya mau gak mau pak ya sekarang semua sudah paham ya sudah paham bahwa sikonnya ini bukan lagi pilihan bukan lagi alternatif tapi kenisayaan ya ya ekstrimnya memang pernah ada sih pemimpin bahkan levelnya ekstrimnya adalah pemimpin dunia yang switch dari A ke B ingat di US ya Obama itu selama 2 periode 8 tahun menyiapkan tadi pipeline-nya dan sebagainya tentang energi versi termasuk energi terbarukan dan sebagainya diskrep oleh seorang yang menggantikannya Donald Trump 4 tahun atau 1 periode semuanya berubah bahkan ekstrimnya mencabut diri dari kesepakatan-kesepakatan dunia pada saat itu kan US itu adalah promotor dan sponsor terbesar dari itu itu mencabut diri kacau lah untungnya kemudian terpilih penggantinya yang kembali ke apa kebijakan lagi Joe Biden bahkan sekarang lebih lebih hawa progresif lagi pernah terjadi seperti itu apakah tidak tidak tertentu pemungkinan terjadi di kita bisa jadi tapi nanti yang akan menangkan barang yang clear pak barang clear yang ini saling lobby ya namanya politik gitu ya tapi kalau kemudian mau di switch menjadi pak kita akan anti itu ya nanti kolapsinya seperti si Donald Trump dia akan bingung dengan apa ya apa ya mencari statement statement ataupun alibi ataupun alasan dan sebagainya yang kadang sains ditinggalkan untuk sekedar memaksakan apa yang terjadi nah maka saat 2018 2019 itu saya dapat kesempatan menjadi fellowship di ASEAN Science and Technology itu idenya seperti itu Bapak Ibu untuk memasukkan sains dan teknologi dalam pengambilan kebijakan dan itu penting dan itu saya sadari sejak ya tadi tuh khatam di engineering things untuk renewable energy mentok di loh kok nggak bisa ya kok nggak naik-naik ya misalnya gitu ya maka angka 23% itu bukan bukan barang itu bener-bener wow banget loh ya kita baru berapa tadi 11% tinggal berapa tahun loh kalau kalau saya bilang ke adik-adik mahasiswa tinggal berapa hari Pak ya nggak 2025 itu kalau dihitung 365 kali berapa tahun berapa 4 atau 3 lagi itu sesuatu yang untuk seukuran kehidupan kita gitu aja pendek sekali kan ya sangat sangat blink gitu aja nah maka upaya-upaya sudah ada Pak disana upaya-upaya saat ini sebenarnya perpres untuk EBT itu sudah sudah masuk tinggal di tanda tangan tadi ya satu yang kedua di DPR itu juga sedang memperjuangkan yang namanya disiapkan RUU EBT yang akan jadi UU ya masih dalam penggodokan terakhir tingkat terakhir RUPTL yang tadi saya tampilkan tadi itu sudah bergeser terus Pak ya RUPTL yang sebelumnya sampai berapa tadi 2000 berapa tadi itu berapa persen 30 persen 70 persen sekarang 48 52 persen itu kan sesuatu ya itu dan kalau Bapak-Ibu tahu sendiri kalau sudah jadi RUPTL beneran maka semua akan bergerak dan bekerja untuk itu ya jadi itu adalah cara-cara apa yang melakukan yang yang hal-hal yang lebih taktis dan saya diingatkan terus terang saya punya teman waktu itu saya diundang di Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan juga punya acara seperti ini persis tapi disana lebih pada namanya apa transformational leadership langsung oleh Bu Sri Mulyani dan salah satu moderatornya itu ternyata teman baik saya waktu di UNSW beliau di ekonominya tapi beliau rampung di UNSW saya pindah ke Kertin dia sudah jadi tangan kanannya Bu Sri Mulyani saya bilang ke beliau Pak saya masih memperjuangkan energi terbarukan yang kalau di lab itu dunia satu di kembali ke alam biasa dunia lain saya bilang gitu ternyata beliau bilang enggak Pak kami di Kementerian Keuangan sudah masuk dan ini sudah jadi prioritas gitu terus yang kedua bahwa saya maaf juga harus harus kalau punya kebijakan sudahkah di backup oleh APBN dan sebagainya itu real kalau masih berpikir ideal seperti saintis ideal yang seperti di lab seperti saya masih PhD dulu kan kadang-kadang kita bayangin saya akan disana 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 pulau itu dan sebagainya gitu ya itu pertanyaan besarnya adalah how to realize it merealisasikan itu di Indonesia akan aman manakala sistem-sistem penyusun dan pendukungnya juga ready APBN itu adalah apa signal yang paling clear jika ada satu program satu projek satu apapun itu kalau ada APBN ya maka nanti swasta pun akan tertarik dan seterusnya itu kira-kira saya diingatkan oleh oleh namanya Pak Sudara tahu saat itu ya kira-kira seperti itu artinya awareness tentang ini sudah sampai ke level-level itu dan kemudian di case goal power plan yang akan menjadi usang pertanyaan ini juga cukup berat Pak Bapak Ibu juga harus berpikir inovasi tentang ini kita juga masih bertanya-tanya tentang so what bagaimana dengan aset-aset yang nantinya jika benar-benar akan di cut akan seperti apa dan seterusnya kita harus berpikir memanfaatkan itu juga akan seperti apa dan seterusnya apakah akan dimainkan menjadi sesuatu yang lebih berdaya guna kemudian bisa digeser menjadi yang lain dan sebagainya sementara tim IP juga berpikir tentang yang harus dikuasai dan apa ya akan dikembangkan di ke depan artinya ada dua sisi nih masa lalu dan masa depan masa lalunya tidak 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 jelek-jelek amat ditinggalkan tapi masa depannya jangan ketinggalan intinya gitu kan ya kira-kira itu Pak saya tidak bisa mengatakan bahwa ini akan jadi pabrik apa pabrik apa itu belum bisa tapi bahwa bukan berarti thermal kemudian coal power plant nya sama sekali jadi apa itu terus terang bayangan saya tidak akan mengatakan itu tapi hanya how to find it menjadikan sesuatu yang yang tetap bermanfaat tetap bisa bisa apa ya bisa bisa apa ya bisa tetap digunakan ataupun dimanfaatkan itu yang harus kita kita cari bersama Pak gitu ya kira-kira kita berada di di waktu disrupsi sudah 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 bayangin ini Pak cuman dulu itu orang hanya bayangin masalahnya kita sekarang hidup di disitu masalahnya gitu jadi kita ada waktu yang terjebak masa lalu tapi kita harus menghadapi masa depan kira-kira kalau kalau boleh ya simple aja kita jadi pegawai orang Nokia lah salah melihat meleset jadi wassalam kayak dinosaurus juga ya kita akan kolaps akan dikenang dibikin patung-patung ya tapi tidak menjadi pemain di masanya jadi kita harus berhati-hati banget di case ini gitu Mas Agung Baik Pak Aas mungkin satu pertanyaan masih boleh Pak iya silahkan pada 2025 Indonesia diproyeksi kekurangan sarjana teknik 248 ribu dan D3 450 ribu bagaimana menyiapkan dan mengejar SDM untuk menghadapi era diliresasi mineral dan EBT terima kasih Pak baik terima kasih Pak saya S1 saya 1993 sampai 1999 tahun itu Pak Habibie masih berjaya puncak terakhirnya beliau lah ya kemudian turunan-turunan policy-nya salah satunya paling gampang dan saya langsung merasakan dulu ada yang namanya proyek percepatan insinyur PPI itu ada konsep banyak sekali dari institusi disiapkan ada support pada kampus lab dosen tapi turunan yang paling yang langsung saya rasakan saat menjadi mahasiswa adalah saya dapat beasiswa itu satu saat itu seorang Habibie yang punya ya beliau itu apa ya teknokrat teknologis yang juga tahu birokrasi ya dan kebetulan challenge yang diberikan Pak Harto ke Pak Habibie adalah wujudkan jadi kalau kalau kita kita PhD student ataupun engineering engineer itu ya wujudkan nah itu itu yang susah tantangan itu yang di dihadapi oleh Pak Habibie tapi beliau bisa merealisasikan itu it takes time 30 tahunan tapi apa yang dihasilkan dan dicetak memang sesuatu banyak sekali lulusan-lulusan Habibie biasiswa ya misalnya mereka bergabung dalam grup namanya saya termasuk salah satu yang dulu mendaftarkan juga ya di style program dan sebagainya kemudian kes-kes seperti itu turunannya banyak sekali memang kemudian ya kita harus 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 jujur ya pas ke Pak Habibie maka kita kehilangan patron kita kehilangan orang yang ini bukan hanya sekedar simbol ya bukan sekedar kita melihat seorang Einstein kita melihat seorang Tesla kita melihat seorang apa tadi Edison misalnya gitu enggak Habibie different ya Habibie adalah dia memang scientist ya dia kemudian menjadi engineer ya dia menjadi manager ya dan dia menjadi eksekutor ya dan ketika menjadi seorang birokrat ide-idenya pun bisa turun jadi level sampai menyiapkan Anda bisa bayangkan menerbangkan satu pesawat itu diketawain bener kita itu ya even sama tempatnya tempatnya belajarnya Pak Habibie gitu ngapain mikir menerbangin pesawat gitu ya tapi tantangan itu menjadi pelejut dan bisa gitu ya itu sebenarnya sesuatu dan pada saat itu pikiran-pikiran seperti ini kalau kita punya butuh engineer butuh level kedua level ketiga itu sudah dipikirkan cukup masa memang pada saat itu kita kehilangan ya setelah pasca itulah ya kira-kira bahkan even saya enggak tahu sekarang anak-anak muda itu punya apa patron atau model seperti siapa saya enggak tahu terus terang karena kita benar-benar kehilangan nah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah program MTN namanya apa manajemen talenta nasional tapi turunannya juga harusnya lebih banyak salah satunya pemanfaatan LPDP misalnya untuk di level atas ya nah kita juga perlu berpikir membuat para pemuda calon-calon yang akan lulus SMA itu tertarik di bidang ini keteknikan dan sebagainya ya waktu saya di Australia maupun di Sweden Indonesia hal ini benar-benar digalakkan saya juga aneh ya di Indonesia itu dulu rumah rasa-rasanya orang akan akan jabuan kalau kalau masuknya ipah misalnya gitu ya habis ipah teknik misalnya gitu ya itu itu rasa saya gitu karena saya mungkin dari awal kayak gitu gitu ya saya lupa bahwa ternyata ada temen saya juga yang sosial ada yang ekonomi ada yang itu dan sebagainya nah itu itu sudah dirasakan oleh sistem desainnya di Australia maupun di Sweden misalnya mereka very early jadi early banget membuat satu program-program untuk cinta pada sains dan teknologi saya termasuk terlibat di waktu di Australia saya jadi apa volunteer sih kayak gituan jadi kayak apa engineers without borders kemudian apa engineers Australia itu ada program-program khusus untuk masuk ke apa ya menjaring bakat-bakat dan juga melakukan sosialisasi pada anak-anak SMA SMP dan SD gitu ya ayo cintai science and teknologi kemudian masuklah ke engineering jadi kejadian bahwa banyak yang tidak pengen ke engineering karena susah dan sebagainya itu itu ternyata sudah terjadi di mana-mana ya mungkin di Indonesia pun seperti dicatatkan oleh Pak Rocky tadi memang benar kejadian itu dan sebenarnya itu sains itu sudah ada sejak Pak Habibie dulu makanya ada program persepatan insinyur dan sebagainya zaman segitu lebih gari lagi untuk mendapatkan insinyur itu itu bisa wah babak bundas itu ya baru setelah ada program-program kaya itu lebih cepat lebih cepat saya itu termasuk produk yang usang zamannya Mas Hindra dan adik-adiknya sekarang itu lulus empat tahun IP3 ke atas dan sebagainya ya zaman saya dulu babak bundas bener ya sebelum saya lebih ngeri lagi ya sepuluh tahun itu ada saya masih ketemu dengan kakak senior saya sepuluh tahun belum lulus usah itu ada nah maka ada program-program persepatan nah bayangan kita terutama di case ini adalah apalagi yang FBT nah itu juga sempat terbayangkan oleh ketika saya menjalankan program itu ya program apa diseminasi proyek ke ke daerah itu bayangan saya adalah ketika saya menjalankan proyek FBT energi terbarukan saat itu belum ada SMK khusus bahkan perguruan tinggi pun belum ada yang khusus vokasi belum ada yang khusus ya atau D3 maka yang akan saya gunakan pertama adakah bengkel TV ada yang paling dekat bagi saya untuk PV bengkel TV kedua bengkel mesin bengkel motor atau apa jadi mereka-mereka itu skillful ya meskipun upgrade-nya saya perlu juga untuk energi baru terbarukan misalnya untuk apa untuk wind turbine misalnya saya sudah perlu waktu saya magang istilahnya apa di GE Lighting saya itu Sarjana S1 teman-teman saya barengan saya itu dibarengin dengan anak-anak STM STM Jogja yang cukup bagus STM pembangunan namanya yang sekolahnya 4 tahun terus ada juga STM biasa STM negeri itu itu juga 3 tahun saja tapi ketika saya diminta untuk apa ya organize anak-anak STM ini tangan pertama adalah ada banyak mesin-mesin apa terbakar ini maka bongkar ukel lagi sampai dia mesinnya jadi dan beroperasi amazing ya amazed dengan dengan case itu sekian anak-anak itu ada untuk membuat kayak gitu bayangan saya adalah waktu itu langsung untuk energi terbarukan case kayak gini kita bisa mainkan tinggal di move ke ranah misalnya kalau kita mau bikin kincir angin kalau skalanya masih skala kecil-kecil kan masih bisa ya 500W dan sebagainya kalau mau besar ya scale up misalnya nah case-case seperti ini ada potensi itu anak-anak kita punya potensi-potensi ini tapi switching saja jadi basisnya tetap elektrik elektronik misalnya sama mesin misalnya gitu ya itu bisa dimainkan nah kalau mau spesifik pada bidang itu juga silahkan karena di terakhir-terakhir kemarin pengabdian masyarakat di departemen kami kami mengumpulkan guru-guru SMK juga dan guru-guru SMK itu sekarang sudah mulai ngeh lho pak sudah menyiapkan SDM EPT juga meskipun di bidangnya masing-masing gitu ya tidak lama lagi mungkin akan ada SMK khusus EPT Vokasi khusus EPT S1 khusus EPT S2, S3 kalau S2, S3 kan saya sekolahnya di bidang itu yang di luar sana sudah sudah sustainable energy engineering sudah jadi program jadi mungkin konsep-konsep itu bisa dikembangkan gitu ya boleh kira gitu pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih berhubung untuk sesi tanya-jawab sudah habis maaf mas Rocky untuk pertanyaan-pertanyaan belum bisa semua sebagai informasi untuk bapak ibu yang belum mengisi presensi kariran silahkan melakukan presensi kita tunggu terima kasih Pak Aas atas respon pertanyaan-pertanyaannya sebelumnya sebelum kita tutup kita akan lakukan bagi-bagi adanya dulu pak kita bagi-bagi adanya game terbak logo seperti tadi Mbak Lia silahkan Mbak Lia mutis putus Terima kasih. Di monitor masing-masing logonya, ada lima logo, silakan ditebak lima-limanya, jawaban di kolom chat, silakan. Tim juri, apakah sudah ada pemenangnya? Tim juri, gimana? Sudah ada mas Agung, silakan dicek di Whatsapp. Baik, untuk pemenang game tebak logo kali ini, Mas Satria. Selamat, Mas Satria. Oke, terima kasih. Baik, sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Aas atas kehadirannya. Sebelumnya, sebelum mengakhiri sesi babi dan ini, kita akan melakukan sesi foto bersama Pak ya. Yuk. Dipohon untuk semua partisipan untuk mengaktifkan videonya. Silakan para peserta diaktifkan videonya. Mbak Lia, nanti yang script capture ya Mbak Lia ya. Sudah semua belum ya? Mungkin Mas Kansa aja ya, Mas Agung. Sorry. Oke. Masih banyak yang belum jawaban videonya, silakan Bapak-Ibu. Masih pada close semua, segini aja kali ya. Masih banyak yang belum? Silakan Bapak-Ibu di-open videonya. Cukup, segini aja. Oke, silakan. Silakan Mas Kansa. Bisa berpose, kaya bebas dulu. Saya hitung sampai tiga ya Bapak-Ibu ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi Bapak-Ibu ya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak-Ibu. Demikian, memiliki hari ini. Terima kasih Bapak-Ibu atas ketersediaan waktunya. Kita bergabung bersama kita di sini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Nara Sumpah kita. Bapak-Ibu atas ketersediaan waktunya. Ya, Pak As. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sebagai Nara Sumpah hari ini. Sekian dari saya sebagai moderator. Saya pamit undur diri. Saya akan berhasil melakukan Satya. Sebagai host, menunjukkan agenda berikutnya. Terima kasih. Satya, kita akan diperselahkan. Terima kasih, Pak As. Matur nun. Terima kasih. Terima kasih, Pak As. Terima kasih, Pak Gus. Matur nun, Pak. Matur nun. Pengumuman kapan, Weis? Sabang, sabang. Baik, demikianlah kankerian webinar inovasi kita hari ini. Dan selanjutnya acara yang sangat dinanti-nanti ya. Sebagai informasi, Pak As. Kemarin kita melaksanakan forum karya inovasi. Dan hari ini adalah pengumuman-pengumuman untuk Media Generation dan forum karya inovasi. Sebentar ya. Tunggu dulu sebentar. Biar makin terdekat. Sebentar ya. Dan kita persiapkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati sengify selamat menikmati ter resort kebredakan kepada semua inovator kemudian selanjutnya untuk kategori non pembangkitan dengan nilai 71,70 selanjutnya juara kedua adalah untuk kategori dan kembali dengan nilai 72,48 non pembangkitan strategi pengelolaan stakeholder melalui program SchoolServe untuk pencapaian target kinerja pro perusahaan selamat untuk Mas Iqbal, Mas Sigit Pambudi dan Dede Permana selanjutnya juara pertama non pembangkitan dengan nilai 74,23 adalah modifikasi workplace screen bucket stacker reclaim guna memperlancar pengisian banker selamat untuk tim Mas Bayu Sabta Mas Wagidin dan Mas Aset selamat untuk semua juara dan mungkin kita semua inovator bisa ditampilkan videonya yang hadir hari ini kita bisa berfoto dulu selamat ya Mas Ferry Mas Ferry dobel ya ada anak ganteng ini halo Syafiq bisa ditampilkan videonya terkendala sinyal oh ya terkendala sinyal maaf sudah Terima kasih. Sebetulnya belum tampak. Ayo dong di videonya. Juaga-juaganya mana ini? Mohon maaf ya di sini kendala jaringan. Oke teman-teman. Ini ada? Bisa-bisa. Oh iya dah. Baik, kita foto bersama ya juaranya dengan senyum paling lebar. Apalagi yang double garden tuh juaranya tuh. Tuh senyum lebar banget. Mas Iqbal Iwan Hardika. Nah coba dibuka dulu. Dia dibakil ya Pak. Mas siapa sih? Mas Bayu gak ada ya? Mas juga. Epe. Mas siapa lagi nih? Mas Faridin, Mas Asep. Baru pulang pagi. Oh gitu. Biar eksis nampang di IGJPR nih. Baik, minta senyum paling lebar ya untuk semua juara. Selamat untuk semua inovator. Satu, dua, tiga. Sebentar, sebentar. Sekali lagi. Oke, sekali lagi yang berfotos ya tuh Pak Musjawi gitu. Udah keren banget. Satu, dua, tiga. Udah gak? Tegak. Oke, terima kasih rakan-rakan semuanya. Selamat buat semua inovator. Semuanya adalah, seperti kata Pak Roli kemarin, semuanya adalah juara ya. Baik, untuk demikianlah rangkaian acara dua hari ini. Untuk FKI, India Generation, webinar inovasi, dan semuanya sudah selesai. Kita sudah mendapatkan pemenangnya, dan semuanya adalah pemenang. Terus berinovasi, terus isi idea generation. Karena dari ide-idea yang kecil itulah yang akan menjadi besar, yang akan menjadi inovasi yang menjamin kelangsungan perusahaan kita. Saya Satya Putri, dan seluruh panitia dari Forum Karya Inovasi ini undur diri. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.